yang pertama kita mau tahu ya sampai semua mana prosesnya karena kami sudah mendapatkan SD 2 HP ada opium yang dipanggil tapi dengan alasan yang tidak patut tidak bisa hadir 2 kali kita mau tanya seperti apa? kalau ada opium yang dipanggil dengan alasan yang tidak patut yang kedua, saya mendapatkan informasi ada keterlibatan opium anggota kepolisian di dalam persoal itu tadi dari pengembangan saya juga akan dipanggil kami tidak akan menjelaskan dari mana atau mana Anda silakan tanya langsung ke pendidik bahwa patut diduga ada keterlibatan opium di sini atau setidak-tidaknya dia tahu di dalam peristiwa ini biasanya Pak P21 itu kan antara seminggu atau sebulan itu ya Pak untuk dipanggil itu masuknya Anda salah pertanyaan kalau P21 itu kan sudah masuk yang Anda tanya panggilan supaya Anda jangan kalau saya penjelasan dari dalam tadi kenapa opium ini tidak mau ditonggir atau datang dua kali nah Anda tanya kepada penyidiknya jangan ke saya kalau saya penyidiknya saya datang di sini jadi saya tidak mau punya kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk memanggil paksa seorang saksi yang tidak patut untuk tidak hadir prosesnya masih berjalan penyidik akan memanggil opium orang anggota dari Indonesia yang patut diduga tahu persoalan ini jadi ini melibatkan juga apakah dia itu menjadi pasif atau hanya dia nonton kita tidak tahu seperti apa jadi saya harapkan juga karena ini sudah ada 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 opium yang patut diduga tahu dengan persoalan ini kami minta juga dari Wirwasum untuk memantau ini persoalan setahun lebih Bapak kasihan ini rakyat kecil mencari keadilan kasihan yaudah sampai dia pernah didatangi itu Mbak Kamu cerita bagaimana didatangi terus kamu mau dikasih apa untuk mencabut ini laporan ya saya dikasih mau dikasih uang dengan dengan alasnya saya masih saya di sini cari keadilan saya bukan caranya jadi saya cari keadilan untuk saya saya datang ke sini ini menanyakan keseimbangannya sudah hampir waktu 2 tahun lalu saya jadi saya di sini bersama Bapakmi menanyakan gimana sih sebenarnya kok sampai lama seperti ini karena apakah yang saya sekarang isi kolom cukir tapi saya percaya kok menoporin keseimbangannya akan dengan proses cuma saya sudah yang menanyakan bagaimana perkembangannya sampai gimana jadi saya luluskan kembali kasus yang dilaporkan itu pasal 333 merampas kemerdekaan seseorang kalau merampas kemerdekaan seseorang itu adalah seseorang tidak bisa pulang satu hari saja itu merampas kemerdekaan tidak perlu dengan bukti-bukti yang lain ada saksi ada fakta ada saksi tahu dia tidak bisa pulang-pulang ada istrinya kalau misalnya tidak bisa pulang-pulang itu sudah terjadi patut jugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan sudah terjadi saya serahkan kepada pendidik mau dibawa kemana masalah tanya ke dalam yang nyekal kalau saya yang nyekal saya cekal terus yang 50 juta itu gimana kamu didatangin siapa saya didatangi seseorang mengaku temannya saya diinginkin 17 uang terus saya dikasih pekerjaan misalnya pekerjaan sekarang saya relax cuma saya disini saya mencari keadilan suami saya yang sampai sebarang suami saya masih tanduk selama 2 tahun sudah berapa kali berjalan semua orang atau lagi beberapa kali bahkan masih sembuh sampai setengah malam mencari suami saya mencari kecuali alamat suami saya itu yang saya takutin dan keluarga karena sekarang saya orang bisa saya orang yang awam tidak temui orang yang tidak jelas otomatis saya dan keluarga ketama anak-anak saya dia takut selamat kamu muncul itu berani atau teman apa yang kita tidak kenal apalagi mencari suami saya yang hilang dosong saya itu trauma dengan perjajat ini intinya disini saya mencari keadilan saya mencari keadilan ke satu saya banyak berubah suaminya ditanya saja berubahannya seperti apa karena setiap suami kadang sakit yang eror ya mungkin sakit kepala kelari dosok dosok dua bulan atau tiga bulan jadi masalah traumanya jadi datang jadi sampai sekarang masih jadi menghambat pekerjaan jujur karena kalau disuruh orang keperjujian saya tidak akan mau bukan saya akan berpengaruh maka saya harus tahu ini ada menjelaskan karena dia ada di tempat itu saja tidak perlu siapa namanya ada kejadian ada kejadian disebut beberapa saksi bahwa ada disebut namanya namanya apakah dia terlibat atau tidak dari proses pengembangan terima 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 terima